Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Hari ini saya ada di Dinas PMD Kabupaten Begulu Selatan Kebetulan sedang bersama Pak Kepala Dinas PMD Pak Hamdan Sarbayuni Esos Tujuan datang ke sini adalah Kita ingin mengupas atau mentarifikasi lebih dalam Ada sebuah pemerintahan yang diterbitkan oleh Radar Selatan itu Bahwa mengatakan perangkat desa ke depannya Itu akan diadakan asesmen Untuk tepatnya kita langsung bertanya kepada Pak Kepala Dinas Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Belakangan kita mendapatkan sebuah perintah yang cukup menarik Kaitan dengan asesmen untuk perangkat desa Di Kabupaten Begulu Selatan Mohon penjelasan Pak Ya terima kasih kami sampaikan Dulu direncanakan perangkat desa ini akan diberi nomor induk perangkat desa Namun sering waktu sebelum kita beri nomor induk perangkat desa Kita lakukan dulu asesmen Artinya asesmen ini kita uji dulu kemampuan perangkat desa Dalam penguasaan tugas-tugas Apalagi era sekarang, era digital Kemampuan perangkat desa dalam menjalankan aplikasi-aplikasi Melalui media, melalui penguasaan komputer Melalui hal-hal tugas-tugas yang nyangkut ke elektronik Banyak pengangkatan perangkat desa dulu Pak Bahwa belum dilakukan tes secara resmi Belum diadakan tes kemampuan Bahkan walaupun diadakan tes kemampuan Kita masih ada tes kembali Kemampuan secara asesmen Perangkat desa itu kenapa kita lakukan itu? Karena perangkat desa ini merupakan pelayan dasar yang langsung bersentuhan kepada masyarakat Dia harus ikut irin dengan kemajur teknologi sekarang Kemampuan komputernya kita check Kemampuan penguasaan aturan-aturan kita check Kemampuan dia dalam penguasaan ada istiadat di desa tersebut Artinya asesmen ini adalah menginjau kembali kemampuan SDM daripada perangkat itu Demi tercapainya pelayanan yang baik di desa itu Pak Iya Nah untuk Oke Pak Maaf Misal Tadi kan Bapak mengatakan bahwa dulu kan masih sistem tunjuk dalam rekrutmen perangkat desa itu Nah kan belakangan kan sudah banyak yang tes-tes yang melalui seleksi dengan tim dan itu dinyatakan lulus Tapi dalam tanda petik gitu ya Banyak yang belum menguasai kemampuan komputrisasi Apalagi seperti sekarang ini kan aplikasi CC Godest di pemerintah desa itu kan vital itu ya Nah itu bagaimana Pak kalau seandainya mereka belum mampu ternyata Nah ya melalui peratur bupati yang perubahan peratur bupati 2009 tentang pengangkatan dan kompeten perangkat Itu berubah sekarang sudah diproses sekarang sudah di bagian hukum Nanti tim akan memproses kembali bersama baik itu kejaksaan kepolisian kami akan mendang Baitu kami akan bawa ke Biro Hukum Provinsi Nah disitu diatur melalui peratur bupati bahwa perangkat desa itu akan dilakukan asesmen Untuk mengetahui kemampuan perangkat desa itu dalam era digital ini Karena kita diwajibkan melalui peratur menteri bahwa desa adalah desa digital Kita tidak melihat disini sudah melakukan tes pekerutan dulu atau belum Seluruhnya kita ases lain Karena banyak perangkat desa yang tidak mampu apalagi masalah Cisco desa sistem keuangan desa Aplikasi itu harus diproses banyak pemerintah desa perangkat desa ini banyak mengandalkan Setup bahkan mengandalkan pihak-pihak luar bukan dia sendiri Ya disitulah kita akan uji dulu kemampuannya Makanya tim itu dilepaskan ada dari BMA-nya Ada dari kesehatan, ada dari kecamatan, ada dari PMD, ada dari bagian hukum Jadi kemampuan-kemampuan perangkat desa itu akan kita uji kembali Oke Pak, kalau seandainya nanti ternyata dilakukan asesmen atau diuji kembali dalam tim ya Tim yang lebih luas itu yang menguji Ternyata perangkat ini tidak lolos sebagaimana yang diharapkan pemerintah Itu bagaimana? Apa sanksi yang akan dihadapi atau apa yang akan dilakukan? Ya, nanti hasil asesmen akan diberikan kepada kepala desa Dari rekomendasinya salah satu jabatan itu, perangkat desa itu tidak memenuhi sarat sebagai perangkat desa Maka di undang-undang itu jelas Memberitikan perangkat desa, salah satunya tidak lagi memenuhi sarat sebagai perangkat desa Ya saratnya pemampuan itu Berarti dimungkinkan Pak ya, seandainya ada perangkat desa kemudian dia di tes atau di ikut sertakan dalam asesmen ini Ternyata dia sangat di cek, dia tidak mampu menjalankan aplikasi siswa di situ Atau tidak mampu mengoperasionalkan, mengoperasikan rumput terikut Justru itu masuk dalam kategori tidak memenuhi sarat Tidak memenuhi sarat Ya, sebagai perangkat desa Apabila perangkat desa itu tidak memenuhi sarat, maka dia diberhentikan dari perangkat desa Namun, hasil asesmen nanti akan dikembalikan kepada kepala desa Karena kepala desa yang berhak mengangkat dan memberhentikan semua proses dalam jalan Nanti diberhentikan dengan berhentikan karena tidak sesuai lagi Tidak memenuhi sarat sebagai perangkat desa Nah, oleh sebab itu saya berharap sekali kepada perangkat-perangkat desa Itu untuk dapat meningkatkan kemampuan Karena setiap waktu kita dituntut kemampuan kita harus tingkatkan terus Jangan seperti sekarang ini, banyak perangkat desa yang hanya datang, pulang Kadang-kadang, jam dinas juga tidak diperhatikan Kantor desa banyak nutup Karena apalagi masyarakat sekarang dalam era teknologi yang cukup maju ini Masyarakat perlu pelayanan cepat, tepat Masyarakat perangkat desa yang bersentuh langsung kepada masyarakat harus betul-betul menguasai teknologi sekarang Oke Pak, kapan rencana asesmen itu akan dilaksanakan? Asesmen kita akan laksanakan setelah perbuk selesai Perbuk sudah selesai, baru kita akan bentuk tim Dengan bukan kita mau memberhentikan perangkat Karena sakit hati Tapi memberhentikan perangkat itu karena aturan Karena kualitas yang dituntut oleh zaman Makanya aturan yang mengatur Perangkat desa memenuhi syarat Carat umum, carat khusus Makanya syarat khususnya banyak Punya kemampuan penghasilan ke kota Penghasilan digitalnya Dan punya integritas yang bagus Yang punya etika yang bagus Dan sampai perangkat desa sini datang Masyarakat minta pelayanan Dia coek, bahkan berkata kasar Pada perangkat desa itu Kita-kita ini pegawai negeri Yang dipercayai sebagai pelayan masyarakat Oke, terima kasih Pak Kepala Dinas Itulah sahabat semua Wawancara singkat kita dengan Pak Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepuluh Selatan Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe